Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini kita akan belajar merekam layar menggunakan aplikasi format factory dimana aplikasi format factory itu free ya teman-teman ya free alias gratis jadi teman-teman bisa download langsung di website resminya bisa di install setelah itu silahkan bisa digunakan untuk merekam layar bagaimana cara merekam layar menggunakan format factory silahkan simak video berikut oke yang pertama silahkan download dulu bagi yang belum saya tunjukkan cara downloadnya oke silahkan langsung diketik aja format factory nah paling atas pasti akan ada ini ya website resminya yaitu pc free time ini kita buka oke akan muncul seperti ini silahkan di download aja disini oke kita anggap sudah selesai download ya filenya besarannya 107 mega lumayan besar tapi gak apa-apa karena fiturnya banyak ya nanti tutorial selanjutnya kita akan membahas sedikit fitur-fiturnya ya oke silahkan di install caranya gampang klik 2 kali next 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 finish setelah itu kita buka aplikasinya format factory nah ini tampilan awalnya ini ada update saya apikan aja dulu nah ini tampilan awalnya untuk merekam layar teman-teman pastikan di ini ya menu video ya ini ada video banyak sekali ada audio picture dokumen room utilities nanti kita akan coba satu persatu di tutorial selanjutnya oke untuk tutorial kali ini kita akan screen record ini teman-teman bisa cari screen record kalau bahasa Indonesia mungkin rekam layar gitu ya silahkan di klik oke nanti akan muncul tampilan ini ya panel untuk recordnya ya ini ada kamera ada batasnya apa rasionya yang mau direkam setelah itu ini ada tombol rekamnya tombol pause tombol stop terus ada settingnya ya silahkan kalau mau disetting dulu disetting nah ini ada hotkey untuk kamera menyalakannya F5 F6 jadi saya jarang sekali memakai gak penting menurut saya output frame hanya ada MP4 nah output folder bisa teman-teman ganti ya disini saya mengatur update ff output screen record kalau mau ganti tinggal di tekan change cari oke untuk format videonya 24 fps bisa kita ganti saya biasanya pakai 30 bitrate-nya auto aja draw mouse yes dicendang biar mouse-nya kita terekam untuk selanjutnya audio use capture sound ya use microphone ya microphone-nya pakai mana microphone-nya pakai ini ya oke kalau sudah tinggal di ok oke kalau mau menyalakan kamera ini tinggal di klik aja ya nah nanti akan muncul gambar saya disini kalau tidak mau ya tinggal di x aja gak perlu ini atur rasionya region screen berarti nanti kita bisa mengaturnya window hanya aplikasinya full screen semuanya saya biasanya pakai full screen terserah teman-teman sesuai kebutuhan oke selanjutnya tinggal ditekan record nah kita tunggu ini aplikasinya record cara stopnya gimana tadi ada hotkey-nya ya berapa tadi f6 kalau gak hafal hotkey-nya biasanya saya gini saya buka panel recording-nya setelah itu saya stop sudah selesai kalau mau pause ya silahkan di pause dulu nah setelah selesai otomatis dia akan membuka hasil record-nya nah ini hasil record-nya sudah terbaca kita lihat ya nah kita tunggu ini aplikasinya record cara stopnya gimana tadi ada hotkey-nya ya berapa tadi kalau gak hafal hotkey-nya biasanya saya gini saya buka panel recording-nya setelah itu saya stop oke itu tadi teman-teman cara merekam menggunakan format factory mudah gak sulit aplikasinya free atau open source ya oke silahkan dipraktekan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.